Oke Bor, di video kali ini kita mau bahas tentang stasioner, idel ataupun langsam pada sepeda motor Pada saat mesin sepeda motor dinyalakan dan handle gas belum diputar, disitulah kondisi mesin idel, atau bisa dibilang stasioner ataupun langsam ya Untuk sepeda motor yang masih menggunakan sistem karburator, penyetelan dilakukan manual dengan bantuan cuk untuk membantu sepeda motor menyala ketika suhu dingin Sedangkan untuk saat ini yang sudah menggunakan injeksi, penyetelan dilakukan otomatis oleh thermowax, jadi motor bisa dengan mudah menyala dalam kondisi suhu apapun Putaran gas yang ideal tentunya akan membuat masa pakai komponen dalam mesin motor menjadi lebih panjang usianya Selain merusak komponen mesin jika dibiarkan dalam jangka lama, putaran gas yang tidak stasioner atau tidak langsam ternyata memiliki resiko, bikin berkendara jadi tidak nyaman Putaran stasioner motor memiliki ukuran standarnya Dalam hal setting, untuk mendapatkan posisi stasioner tidak dianjurkan untuk style dengan feeling Seperti yang kerap dilakukan beberapa biker, namun diakui memang kebanyakan masih menggunakan perasaan dibanding dengan menggunakan hitungan-hitungan pasti Putaran stasioner yang terlalu tinggi akan membuat motor akan terasa menyentak saat memasukkan persneling Untuk tipe cup pada tipe metik dan juga termasuk tipe cup, kampas kopling katanya tentu akan lebih boros Sedangkan jika membiarkan putaran stasioner terlalu rendah atau langsamnya rendah akan menyebabkan sirkulasi oli menjadi tidak maksimal Mengakibatkan pengisian baterai kurang maksimal juga, serta tenaga motor yang kurang dan juga akan menyebabkan mesin mudah mati Untuk di bengkel-bengkel resmi sendiri, hitungan-hitungan untuk stasioner ataupun langsam wajib mengikuti hitungan bawaan publik yang sudah disesuaikan dan dianjurkan Ada pun untuk angka dari stasioner ini sendiri untuk tipe cup dan juga sport yaitu sekitar 1400 kurang lebih 100 RPM Dan untuk tipe metik 1700 kurang lebih 100 RPM Nah untuk cara menyetel putaran stasioner motor disini ada dua cara Yaitu cara pertama kita dengan menggunakan alat bantu yaitu RPM motor ataupun tachometer Nah yang kedua kita setelnya untuk menyetel putaran stasionernya ini dari langsamnya kita pakai blowing Ataupun pakai perasaannya Nah disini untuk yang menggunakan RPM atau tachometer Cara pertama, hidupkan mesin sampai keadaan mesin pada suhu kerja yaitu sekitar 80 derajat Nah selanjutnya setelah mesin pada suhu kerja, pasangkan kabel dari RPM motor ke kabel busi Lalu gunakan obeng setting atau obeng min kecil untuk memutarkan setelan angin dan langsam Putarkan setelan langsam searah jarum jam sampai RPM naik ke angka 2000 Lihat aja di RPM meternya tuh ataupun takometer yang lu pakai Jika udah, putarkan setelan angin berlawanan arah jarum jam sampai ada sentuhan Ya kurang lebih sampai mentok lah gitu Sampai berasa mentok Setelah memutar setelan angin sampai ada sentuhan Putar kembali setelan angin tersebut searah jarum jam Sampai RPM terus naik di angka tertinggi atau ketika RPM naik turun Ketika RPM mencapai angka stabil atau naik turun Putarkan langsam sampai RPM 1400 Untuk tipe tube dan 1700 untuk tipe metik Setelah semua stepnya yang tadi sudah dilakuin Maka tinggal memeriksa hasil penyetelan yaitu dengan cara Gas handle atau grip Dan putaran mesin tidak telat naik Tidak sampai putaran mesin tinggi dan ketika dilepas tidak ada suara Tembakan apapun dari narkot Nah selanjutnya tinggal matiin mesin Terus starter maka motor langsung hidup Nah Untuk metode cara kedua yaitu dengan menggunakan filling Prosedur pertamanya sama Hidupkan mesin sampai keadaan mesin pada suhu kerja yaitu sekitar 80 derajat Lalu putarkan langsam sampai agak besar Selanjutnya putarkan setelan angin berlawanan arah jarum jam sampai ada sentuhan Ataupun mentok Kemudian putar kembali searah jarum jam sampai putaran mesin tinggi Setelah mencapai putaran mesin tinggi atau stabil Kecilkan kembali putaran langsam tersebut Setelah semua step dilakukan maka tinggal memeriksa hasil penyetelan dengan cara yang sama yaitu dengan cara gas Handle dan putaran mesin itu tidak terhad Gak sampai putaran mesin tinggi dan ketika dilepas Tidak ada suara tembakan dari penaput Selanjutnya tinggal matiin mesin dan ketika starter lagi maka motor langsung hidup Itu artinya penyetelan sudah berhasil Nah jadi ada baiknya untuk tetap melakukan servis berkala agar performa motor tetap terjaga Serta mengurangi resiko terjadinya kecelakaan Oke untuk video tentang stasioner Hidl Ataupun langsam yang kita sering dengar di lapangan Gue rasa cukup sampai disini Nah kalau memang luar pertanyaan Lu tinggal tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah video Nanti kita diskusiin bareng-bareng Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini Dan buat lo yang udah nonton Gue ucapin thank you